Gunung lawu atau gunung yang dulunya bernama Wukir Mahendra ini merupakan gunung tertua di Pulau Jawa dan termasuk dalam salah satu gunung purba. Segudang keunikan dimiliki gunung yang satu ini. Namun, dibalik segala daya tariknya, gunung lawu ternyata menyimpan sebuah sejarah dan misteri di dalamnya. Sejarah dan misteri apa saja kah itu? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gunung lawu menjadi salah satu gunung di Jawa yang sering menjadi lokasi kegiatan pendakian. Cukup banyak misteri yang menyelimuti gunung setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut ini. Sejarah gunung lawu pun kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Terakhir Kerajaan Majapahit. Terletak di perbatasan dua provinsi yang meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung lawu menempati posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung ini memiliki tiga puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling dan yang paling tinggi bernama Hargo Dumilah. Ada tiga jalur utama pendakian untuk menuju puncak gunung lawu, yaitu Cemoro Kandang di Tawang Mangu, Jawa Tengah, Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah, atau Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Selain ketiga jalur utama yang populer dan cukup dikenal itu, sebenarnya masih ada satu lagi jalur pendakian di gunung lawu. Jalur pendakian alternatif itu dilakukan dari tempat bernama Singolangu. Singolangu juga termasuk dalam wilayah Magetan. Pendakian Singolangu terletak tidak jauh dari Telaga Sarangan. Jalur ini dipercaya sebagai jalur pendakian tertua untuk menuju puncak lawu. Di sepanjang jalur Singolangu ini dapat ditemui beberapa petilasan-petilasan. Di sisi lain, gunung lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian atau tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang punya kepentingan spiritual. Setiap malam satu suro atau satu muharam, banyak orang yang mendaki gunung lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau berziarah. Tiga puncak utama gunung lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Pulau Jawa. Misteri gunung lawu kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki, sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto di lereng gunung lawu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan-akan sedang berada di pasar, saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng gunung lawu terdengar pula seperti suara yang sedang menawarkan dagangannya. Konon, apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara bertukar. Mitos lain juga menyebutkan, jangan pernah mendaki dengan baju berwarna hijau. Ada pula yang mengatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Nah, itulah sejarah dan misteri gunung lawu. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan nama tempat atau nama tokoh terdahulu gunung tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.